Kali ini, saya kedatangan lagi produk yang namanya KANE. Kita bongkar saja ya. Ada apa saja sih isinya. Saya tadinya mikir KANE ini adalah produk KANE yang dulu itu loh. Dulu itu ada produk 30ml, merknya KANE, ada 3 rasa. Kalau kalian pernah mencoba, silahkan di kolom komentar dan dijelaskan. Saya sudah lupa, kalau tidak salah ada rasa mangga dan sebagainya. Wah, dapat kaos lagi, cuma ukurannya M, sudah pasti saya tidak muat. Dan ada stiker KANE, stikernya keren sekali. Ini keren sekali stikernya nih. Jadi, kalau ditempel, pasti menyala sekali. Ada kartu ucapan ya di sini ya. Di sini dijelaskan ada Instagramnya L.dripo.distribution... ...dan Instagram KANE.cartelo... ...sama nomor WhatsApp-nya ya. Jadi, dari L.dripo. Mungkin produk kolaborasi nih ya. L.dripo dan Clover tadi, saya lihat di kemasannya. Ya, saya dikirimkan 2, ada 2, ada Nikotin 3 dan Nikotin 6. Nanti kita akan coba Nikotin 6-nya, karena saya penasaran Nikotin 6-nya seperti apa. Tapi, 3-nya juga saya coba juga. Oke, kosong. Sudah habis, tidak ada lagi. Nah, produk ini kemasannya lucu juga nih. Segi 6. Di bawahnya ada warning-nya. Dan ini PG-VG-nya 6040. Diproduksi di Bogor oleh Ahra Multicord. Berarti teman saya, Om Ahra yang bikin... ...Ahra ini yang bikin... ...Oth Killer, Mango Killer dan sebagainya, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah biasanya benar. Jadi, liquidnya namanya bukan KANE doang, tapi L-KANE. KANE itu kalau dibalik itu enak. Ya, jadi KANE enak. Nah, kita coba apakah liquid ini sekanik mereknya. Setup kali ini kita menggunakan Kendo Pre-Build. Di mana ini adalah Kendo Pre-Build yang khusus untuk Single Coil. Nih, ada keterangannya di sini nih. Single. Jadi, ini Alien S. Ukurannya 3x28G, Outer-nya 36G. Jadi, dia menggunakan Kendo Wire 80, resistensi 0.3 OHM. Nah, isinya ada 1 buah Kendo Wire Alien 1-Piece. Dan ada dapat Free Kapas di dalamnya ya. Nah, kali ini kita akan coba, saya akan menggunakan Hex-Om. Dan Atomizer-nya saya menggunakan Alexa Titanium dengan Competition Cap-nya dari Trinity. Punyanya Alexa. Dan sudah pasti kawatnya dari Kendo Pre-Build dan kapasnya Kendo. Kita coba ya. Ini masalahnya, saya juga tidak tahu rasanya apa ya. Tidak dijelaskan di deskripsinya ada rasanya apa. Nah, di sini, di botol juga tidak dijelaskan rasanya apa. Tapi di gambar sini ada strawberry, terus ada batu-batu. Ada batu-batu, ada gambar sungai, ada buah strawberry, ada planet, ada gunung, ada bintang. Ada planet, tidak tahu planet apa. Kita coba saja deh, daripada membuat penasaran. Ini sangat creamy loh. Saya pikir tadinya itu ya, Elkane itu liquid fruity dingin. Ternyata liquid creamy. Liquid creamy. Jadi, rasanya rasa apa ini ya? Pertama, nikotinnya tidak ada rasa di nikotin 3-nya. Saya ada yang ngerasain buah strawberry, tapi strawberry-nya udah nyampur apa nih? Jadi, tidak murni strawberry aja. Apakah batu-batu ini sebenarnya adalah cookies? Ya, cookies terus ada susunya di lautan susu gitu loh. Jadi, saya agak soto, ini gambar. Ini gambar nih ya, ada cookiesnya, terus ada cookies, terus ada gambar sungainya. Sungainya itu tuh gambarnya warnanya kayak susu gitu loh. Terus ada buah-buah strawberry bertebaran di samping-sampingnya gitu ya. Nah, apakah mystery liquid ini tuh? Mystery biscuit strawberry milk ya? Saya tidak tahu, tapi rasanya sih unik loh. Ini brengsek nih bener. Bikin gue nebak. Masalahnya ngirim, tidak kasih tahu nih rasa liquidnya rasa apa. Eh, ini liquid asik loh. Tidak enak ya. Tidak enak. Memang manisnya itu di ujungnya rada-ada pahit sedikit. Agak menuju ke pahit. Tapi bukan pahit banget ya. Bukan pahit banget. Ada lah sedikit. Jadi, manisnya itu beda. Beda karakter liquid lain tuh beda. Strawberry-nya. Strawberry-nya bercampur dengan kuenya ini. Tidak tahu kue apa nih. Dia unik loh. Ini sengaja, ini kayaknya... Ahra ini ngeluarin liquid ini sengaja gak ketemu rasanya sebenarnya. Tiba-tiba dia mencoba pas dia nyobain nyampur-nyampur-nyampur, ketemu rasa seperti ini. Makanya deskripsi rasanya gak dikeluarin. Mungkin kalian bisa cek di Instagram. Atau mungkin kalian yang udah tahu bisa cek, bisa komentar di kolom komentar ya. Deskripsi rasanya apa. Tapi, menurut gue, kenapa gue bisa terima nih liquid? Dia gak bikin enek. Ngerti gak? Biasa tuh liquid tuh ada over-overnya gitu loh. Menurut gue ini gak over. Strawberry-nya juga gak dominan. Si susunya juga gak terlalu keluar nonjol banget. Enggak. Biskuit-nya juga gak terlalu menonjol. Atau kuenya-kuenya ini gak terlalu menonjol. Tapi yang jelas, kombinasinya membuat saya penasaran dengan rasa apa di liquid ini. Yang jelas dia ada top note-nya ini ada buah strawberry. Bener-bener mind-blowing. Jadi, gue gak bisa nebak nih rasanya apa nih. Tapi yang jelas, liquid kalau mau rasa apapun, yang penting ujung-ujungnya tuh enak atau enggak. Udah gitu aja. Nah, ini tuh enak. Kane. Enak. Kita coba nih, kotin 6. Apakah ada peningkatan rasa? Ada perbedaan enggak? Dicium begini juga gak terlalu kecium? Ini lebih berasa nikotinnya. Maksudnya berasa begini, ada bau nikotin, tapi tidak nyegrek. Tidak seperti nikotin 6 yang saya harapkan. Yang menonjok banget gitu, enggak. Nikotin 6-nya soft. Cuma berasa, karakter nikotin keluar. Dan flavor masih tetap sama seperti yang nikotin 3. Nah, semakin lama mulai semakin berasa, gatel-gatelnya udah mulai keluar. Tapi tidak menonjok banget. Wah, gila! Gue gak tahu guys, ini rasa apa nih. Gue gak tahu. Benar-benar. Tapi menurut gue, dua karakter nikotin ini untuk rasa unik. Enggak yang dominant, enggak bikin enek, enggak yang over banget ya. Ini karakter liquid ini asik loh sebenarnya. Dan dia creamy, tapi tidak bikin, apa ya? Nyebutnya gimana ya? Seandainya dia kasih deskripsi rasa, gue rasa malah membuat mie liquid jadi ekspektasinya gak nyampe. Kalau menurut gue nih, ini pendapat pribadi gue, kalau dia cantumkan deskripsi rasanya, gue gak bakal nyampe ke ekspektasi deskripsi rasa. Tapi, kalau dia gak tetap kosongkan, dan gue penasaran terus, gue akan bisa ngisap terus nih. Karena strawberry-nya cukup smooth banget, enak banget. Ya, untuk harga saya belum tahu berapa duit. Kalian bisa cek kepoin Instagram-nya di Eldripo. Dan coba lihat Instagram Kane, apakah sudah ada. Kesimpulannya review saya kali ini, liquid ini mind-blowing. Tidak, untuk karakter nikotin, menurut saya halus. Halus banget. Ya, baik 3-nya apa lagi, 6-nya aja udah halus. Terus, flavor-nya susah ditebak, tapi menurut gue tidak enek, unik. Yang kayak gini-gini harus sering ada, karena kita udah bosan dengan liquid yang itu terus rasanya, ya kan? Nah, ini adalah salah satu pendatang baru. Bukan pendatang baru sih, tapi... flavor newcomers ya. Semoga ini rilis dan bisa cocok buat teman-teman. Lolos nggak dengan kata juragan? Menurut saya lolos pakai juragan, karena liquid ini nggak bikin saya enek dan saya bisa pakai. Thank you ya! Salam kata juragan! Sampai jumpa! Intro